Intro Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya Johan Kita akan membahas dunia seputar bola yang pastinya di dunia bola Berikut berita yang pertama Eits, tapi jangan lupa Klik tombol subscribe dan tombol loncengnya Halo para pecinta dunia bola Kali ini ada berita duel Atletico Madrid vs Manchester City Pelatih legendaris asal Italia, Arigo Sacchi Memperingatkan Manchester City bahwa Atletico Madrid belum sepenuhnya mereka kalahkan Karena masih ada lag kedua Dimana segalanya masih bisa terjadi Manchester City diundi melawan Atletico Madrid di babak perempat final Liga Champion 2021-2022 Laga lag pertama digelar di Etihad Stadium pada Rabu 6 April kemarin Di laga tersebut, Manchester City tampil dominan dalam penguasaan bola Di sisi lain, Atletico bermain ultra-defensif Akan tetapi pada akhirnya pertahanan berlapis mereka di jebol juga oleh Kevin De Bruyne Manchester City pun menang 1-0 atas Atletico Madrid Manchester City memang menang Namun menurut Arigo Sacchi, posisi mereka masih terlalu rawan Apalagi masih adalah kedua yang digelar di Wanda Metropolitano Sacchi menyebut masih ada kemungkinan Atletico Madrid bisa memberikan kejutan pada pasukan Josep Guardiola Namun kita harus jujur Persaingan antara tim Spanyol dan City masih terbuka Apapun bisa terjadi di lag kedua, serunya pada Gazeta Delosport Arigo Sacchi menambahkan peluang terjadinya kejutan bisa makin besar Apalagi setelah melihat penampilan Manchester City yang tidak terlalu spesial Ia mengatakan City tak bisa menghasilkan banyak peluang di gawang Atletico Madrid pada malam itu Atletico tidak memiliki satu tembakan ke gawang Itu benar, tetapi City tidak memiliki banyak Terlepas dari gol Kevin De Bruyne Yang indah dalam membangun dan mengeksekusinya Saya tidak ingat banyak peluang mencetak gol serunya Itu adalah tantangan bagi mereka sehingga tidak menyenangkan Atletico tidak ingin bermain sepak bola Tetapi City memiliki tugas untuk melakukan sesuatu yang lebih untuk mengatasi tembok itu Tutur Sacchi Pertandingan lag kedua antara Atletico Madrid dan Manchester City Akan digelar di Wanda Metropolitano pada 14 April jam 2 dini hari Berita yang berikutnya senjata rahasia Pep Guardiola di laga Manchester City vs Atletico Madrid Manager Manchester City, Josep Guardiola dikabarkan meminta bantuan anak gawang di Etihad Stadium Untuk mengatasi strategi mengulur waktu yang dilakukan Atletico Madrid Rabu 6 April dini hari kemarin Manchester City harus dibuat susah payah oleh Atletico Madrid Tim asuhan Diego Simeon Yang bermain ultra defensif di laga lag pertama perempat final Liga Champion 2022 Beruntung Manchester City bisa mencetak satu gol lewat aksi Kevin De Bruyne The Citizen untuk sementara unggul agregat 1-0 meski kini harus melakoni lag kedua di markas Atletico Kini seperti dilansir The Athletic Guardiola menggunakan anak gawang Manchester City untuk mencoba membuat Atletico tak bisa melakukan strategi mereka Yap, mengulur waktu Sebelum pertandingan, Guardiola kabarnya bertemu dengan staff Academy City Untuk membahas rencananya bagi para anak gawang Guardiola tahu betul bagaimana Atletico akan bermain Guardiola menginstruksikan para pemain Akademi yang menjadi anak gawang di laga Contra Atletico untuk secara langsung menyediakan bola pengganti ketika bola keluar dari arena permainan Baik untuk pemain City atau Atletico Madrid Bahkan, Guardiola meminta para anak gawang tersebut untuk sangat berkonsentrasi menjalankan tugas layaknya mereka yang bermain di laga tersebut Dalam upaya menjelaskan strateginya tersebut Guardiola pun membuat sebuah video pendek berisi instruksi secara ringkas dan jelas Video ini diperlihatkan kepada para pemain Akademi yang bertugas menjadi anak gawang Menariknya, beberapa pemain Akademi merasa bahwa mereka tak pernah segugup ini sebelumnya Namun, mereka merasa bangga bisa memberikan bantuan bagi tim utama dalam sebuah pertandingan yang krusial Oke berita berikutnya, jelang duel Manchester City vs Liverpool De Bruyne kirimkan peringatan untuk The Reds Kevin De Bruyne mengatakan bisa bermain di laga lawan Liverpool adalah sebuah freefields Dan ia sekaligus memperingatkan The Reds bahwa Manchester City berniat meraih kemenangan di laga tersebut Laga Big Match akan tersaji pada pekan ke-32 Premier League 2021-2022 nanti Manchester City akan menjamu Liverpool di Etihad Stadium Laga ini bukan sekedar laga Big Match biasa Pasalnya ada kemungkinan hasil akhirnya mempengaruhi perburuan gelar juara Liga pada musim ini Posisi Manchester City dan Liverpool sekarang memang berdempetan Keduanya ada di posisi 1 dan 2 kelasmen dengan selisih hanya satu angka saja Liverpool dan Manchester City sendiri dalam beberapa tahun terakhir bersaing dalam perebutan gelar juara Premier League Kevin De Bruyne mengatakan dirinya sangat senang bisa bermain di laga-laga besar melawan The Reds Menurutnya, tak semua pemain bisa bermain di pertandingan seperti itu Ini sangat besar, kata De Bruyne kepada situs resmi Manchester City Saya pikir semua orang menantikannya Saya pikir para pemain akan menganggapnya sebagai sebuah privilege Hak istimewa untuk memainkan game-game seperti ini seru Kevin De Bruyne Namun Kevin De Bruyne kemudian juga memberikan peringatan pada Liverpool Ia mengatakan Manchester City berniat untuk memenangi laga tersebut Hal ini demi memenuhi target besar mereka pada musim ini City ingin meraih triple alias 3 gelar sekaligus Sebagai pemain, Anda ingin memenangkan pertandingan dan trofi Jika Anda ingin melakukannya, maka Anda harus memenangkan pertandingan besar ini Tetapi jika Anda menang, seri atau kalah Masih banyak yang harus dimainkan Kami akan mencoba dan memainkan permainan yang bagus Dan kemudian kita akan lihat Ujar Kevin De Bruyne Itulah mentalitasnya Kami ingin memenangkan 3 trofi Ini akan sangat sulit Kami telah melakukan hal-hal baik sebelumnya Tetapi kualitas mereka juga bagus Jadi kami akan menghormati itu dan bekerja keras Tegas Kevin De Bruyne Jadwal pertandingan Manchester City vs Liverpool Akan dilaksanakan di Etihad Stadium Pada minggu 10 April 2022 malam jam 22.30 waktu Indonesia Barat Mungkin itu saja berita bola yang bisa kami sadikan Buat teman-teman yang pastinya Tetap stay tune di Dunia Bola Jangan lupa like, komen, dan subscribe Dan salam Dunia Bola Jangan lupa like, komen, dan subscribe Sub indo by broth3rmax